Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bunga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Gue harus tanya langsung bagi itu Nih Kemana aja sih Wilda pagi-pagi kayak gini Bukannya nyusuin anaknya, malah pergi ke layapan Kemana aja sih kamu pagi-pagi kayak gini, Wild Punya anak ditinggal-tinggal mulu Gak tanggung jawab banget sih kamu Kalau kamu gak bisa ngurus anak, ya bilang aja Eh, jangan asal ngomong ya Jangan cari gara-gara Karena kamu gak bisa punya anak Apa maksud kamu ngomong kayak gitu Kamu mau nuduh aku, gak bisa ngurusin Mari Karena kamu mau ngurusin Mari, kan Gitu Sorry ya, Rasti, sayang Tapi kamu gak akan pernah ngerti apa yang aku lakuin buat Mari Karena kamu bukan seorang ibu Dan selamanya Mungkin juga kamu gak akan pernah bisa jadi ibu Kasian ya kamu Ada apa, Mon? Kenapa kakak bisa kayak gini? Tadi Renogen dong kakak kesini Dia bilang Kakak pingsan di jalan Kakak ingat? Kakak ingat kenapa kakak bisa sampai kayak gini? Enggak, kakak gak ada apa-apa, Mon Gak ada apa-apa dengan kakak Maaf, kak Maaf Aku gak bakalan paksa kakak kalau Kalau kakak gak mau cerita sama aku Sekarang kakak tenang ya, kak? Kakak udah bilang kan, Mon? Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa dengan kakak Iya, kak aku percaya sama kakak Sekarang kakak tenang Aku gak mau ngeliat kakak terus-terusan Dia kayak gini, kak Tenang Oh, lu udah sangkut paut ya Sebelah tau sendirikan apa akibatnya Gue bisa ngelakuin apa aja, Wil Yang lebih sadis dari lu Eh, Wilda Wilda ada di sini Terus, yang tadi gue liat itu siapa Jangan-jangan gue salah liat lagi Liat, sayang Siapa yang barusan pulang? Itu papa kamu Ayo kasih salam sama papa, sayang Halo, papa Ini aku, Marik Papa dari mana? Mucium aku gak? Ren Kamu kenapa pulang-pulang liatin aku kayak gitu, Ren? Gak apa-apa Kamu gak tau Aku lebih pintar dari kamu Rasti Kamu kenapa? Wilda, Dit Wilda kata-katanya bener-bener nyakitin aku Emang dia ngomong apa sama kamu? Dia bilang Aku gak akan pernah bisa jadi ibu selamanya, Dit Udah, Ras Kamu gak usah dengerin umuan dia ya Kamu kan tau sendiri kalau dia tuh brengsek Mungkin aja dia kayak gitu karena dia iri sama kamu Kamu lebih bisa ngurus anak dengan baik daripada dia Aku yakin Kalau kita bakalan punya anak Kamu nyantai aja ya Kita sabar Masih banyak waktu kok Makasih, Edi Kamu udah nenangin aku Itu kan gudanya aku di samping kamu Buat nenangin kamu Masa nyobitin sih Rasti Eh, Kak Reno Rasti kenapa nangis? Dia tersinggung sama Wilda, Kak Wilda Mendy ngomong apa? Wilda bilang kalau Rasti tuh Ngebakan jadi ibu selamanya, Kak Rasti langsung sakit hati Kak Reno kan tau sendiri Kalau Rasti tuh sensitif kalau soal ini Emang awalnya tuh kayak gimana, Dit? Kenapa Wilda bisa sampe ngomong kayak gitu? Wilda pergi dari tadi pagi, Kak Dan anaknya dibiari nangis terus sama Biswurti Biswurti kewalahan sama Marika Terus aku bantuin dia buat jagain Marik Tapi pas Wilda pulang Dia malang duduk aku mau ambil Marik Cuman gara-gara aku bilang sama dia Jangan terus-terus aneh galin Marik sama pembantu Jadi Wilda pergi juga tadi pagi Berarti perempuan yang tadi gue liat yang Wilda Dan dia ada disana Pasti untuk macam-macam Ya Wilda malik Disengaja datang kesana Supaya Bunga gak bilang apa-apa sama gue Lo liat aja, Wilda Pokoknya lo harus jelasin semuanya Ras Ya udahlah Kamu gak usah pikirin kata-kata Wilda tadi Kamu tau sendiri kan kalau Wilda itu orang kayak gimana? Dit Kalau ada waktu Tolong kamu ajak jalan-jalan Rusty Supaya pikirannya gak suntuk mikirin kata-katanya Wilda Iya kak Makasih ya kak Ya ampun Reno kamu ngagetin aja Marik udah tidur Wilda Iya Dia itu tadi abis makan langsung tidurin Nyenyak ya Marik tidurnya Lo yang tidur deh Ya iyalah aku yang tidurin dia, Ren Aku ini kan ibunya Kalau tadi pagi Siapa yang jagain Maksud kamu apa, Ren? Ya jelas dong aku yang jagain dia Lagian kenapa sih kamu nanya kayak gitu, Ren? Aneh Tadi gue baru ketemu Ade Terus kata Adit Tadi pagi lo tuh pergi, Wil Dan lo nitipin Marik sama Bisur Kenapa lo? Lo kok diep? Lo kaget Karena gue tau kalau lo bohong Ren Kamu ini ngomong apaan sih? Jelas aja aku dari pagi ada disini, Ren Seharusnya aku yang nanya sama kamu Kamu dari mana aja? Wil Lo denger ya Gue tau Di antara lo Mama Dan Bunga Itu ada yang gak beres, Wil Pertama Mama pasti lagi cari salah satu alasan Kenapa dia bisa pake gini Dan kenapa Mama bisa pake terganggu jiwa Dan kedua Bunga kenapa tiba-tiba histeris Itu yang lagi jadi pertanyaan gue, Wil Ini ketiga Kenapa orang yang namanya Wilda Selalu dan selalu dan selalu Dan terus pohong Lo tau lo tau ya, Wil Kalau semua ini terbukti Lo ada satu paut ya Gue tau sendirikan apa akibatnya Gue bisa ngelakuin apa aja, Wil Yang lebih sadis dari lo Ini ibu nak, ibumu Kamu Kamu bisa percaya sama ibu Kamu bisa ceritain sama ibu Apa aku harus cerita sama ibu? Enggak Aku gak mau ngebebani pikiran ibu Biar aja ini jadi masalahku sendiri Aku gak ada apa-apa, Bu Aku cuma capek aja, Bu Ya udah Kalau memang kamu belum siap Untuk cerita sama ibu sekarang Enggak apa-apa kau nak Tapi ingat Kalau kamu udah siap cerita Kapanpun kamu harus cerita sama ibu ya nak Ibu pasti bantuin kamu Maafin aku Aku janji Ini yang terakhir kali aku lakuin buat kamu Lo denger Gue tau Di antara lo Mama Dan dan bunga Itu ada yang gak beres ya Mama pasti lagi cari salah satu alasan Kenapa dia bisa make gini Dan kenapa Mama bisa sampai terganggu Yang kedua Bunga kenapa tiba-tiba histeris Ini ketiga Kenapa orang yang namanya Wilda Selalu dan selalu dan selalu dan terus Enggak Reno gak akan bisa nemuin apa-apa Aku bersumpah Aku akan ngelakuin apapun untuk menghentikan dia Mona Jangan menyerah nak Kamu harus ngajak Kak Bunga ngomong terus Meskipun harus pelan-pelan sayang Cuman kita lo yang bisa bantuin Kak Bunga Iya bu Ibu gak usah khawatir Nanti aku akan coba ngomong lagi sama Kak Bunga Ya udah kalau gitu Kamu jangan lupa ya Telepon ibu kalau ada apa-apa ya nak Iya Ibu pulang dulu ya nak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Komisi mbak Iya cari siapa ya Saya Saya cuma mau ngantar surat aja Buat siapa Ini surat buat Mbak Bunga Please Ren Jangan lo coba nyakitin kakak gue lagi Gara-gara surat lo Mama pengen semua orang bantuin Mama Untuk membuat Wilda Membusuk di rumah sakit jiwa ini Rasti Ya taja kamu Wilda Kamu harus siap-siap Allah Dia menikmati Ayah Liatan yang mau juga sedihmu Adalah hidupku Maaf dokter, Burati sudah dipindahkan kembali ke Bang Saleh Keadaan Burati jauh lebih tenang Dok, boleh saya jemuk mama saya ya? Boleh, nanti suster yang damkinin kamu ya Mari bu Rasti, mama kangen banget sama kamu, Ras Mama kangen banget Aku juga, Ma Mama baik-baik aja kan? Ras, mama harus keluar dari rumah sakit jiwa ini, Ras Mama harus bales semua perbuatan Bu Skwilda selama ini, Ras Mama, mendingin mama lupain aja Wilda, Ma Maafin aja semua kesalahannya dia Biar mama bisa tenang Gak bisa, Rasti Kamu gak tau sebetulnya apa yang sudah diperbuat Wilda selama ini Perempuan itu jahat sekali Mama gak sudi maafin dia karena dia selalu jahatin bunga, Ras Ras, mama mau bales dendam sama perempuan itu Mama mau masukin dia ke rumah sakit jiwa ini Agar dia menanggung semua dosa-dosanya selama ini, Ras Kamu mau bantuin mama kan? Ras, dijawab mama dong Kamu mau bantuin mama kan untuk bales dendam ke Wilda Dan masukin perempuan busuk itu ke dalam rumah sakit ini? Iya, ma Syukurlah, mama seneng banget dengernya Mama pengen semua orang bantuin mama untuk membuat Wilda membusuk di rumah sakit jiwa ini, Rasti Dia harus menanggung semua dosa-dosa dia selama ini Diat aja kamu Wilda, kamu harus siap-siap Halo? Halo Ren, ini gue Mona Gona? Ada apa, Mona? Aku tahu Kamu nelfon aku karena kamu mau nanyain tentang surat itu, kan? Tapi tolong, dengerin penjelasan aku dulu Gue udah berapa kali sebilang sama lo, Ren Jangan bertindak bodoh Jangan lagi buat masalah dengan surat-surat pasul yang selalu buat ke Kabunga atas nama dokter Argan Itu gak ada gunanya, Ren Gak ada gunanya Itu akan ngebuat Kabunga malah tambah menderita Mona Aku janji, Mona Ini surat terakhir yang aku kirim buat Bunga Dan aku berharap setelah Bunga baca surat itu Bunga bisa berubah Berubah? Berubah gimana maksudku? Kau sosok tahu ya, Ren? Ren, udah denger ya Gue gak mau ambil risiko lagi kalau harus melihat Kabunga histeris Gara-gara tindakan konialis selalu buat Ngerti lo? Mon Kamu pikir aku gak hancur apa? Lihat keadaan Bunga kayak gini Oke, aku tahu aku salah, Mon Aku coba untuk perbaikin semua kesalahan aku, Mon Aku coba nusahain yang terbaik buat Bunga, Mon Toby tolong, Mon Kasih aku kesempatan sekali lagi Supaya Bunga mau ceritain semua masalahnya sama aku, Mon Oke, Ren Gue harap omonganmu emang bener Karena aku udah gak kuat lagi ngelihat Kabunga kayak gini terus Makasih, Mon Tolong kabarin aku, Mon Apa reaksi Bunga setelah baca surat itu? Gak usah ngatur-ngatur gue deh Lihat ntar aja Oke Surat dari siapa, Mon? Itu surat dari harga lagi ya? Iya Kakak mau baca? Iya Bunga Bunga Gak mudah buat kita menjalani hidup ini Jika kita melakukannya seorang diri Seandainya Kamu punya masalah nanti Aku pengen kamu mau berbagi sama aku Aku akan bantu kamu, Bunga Karena jika kita hidup Kita akan selalu butuh cinta dari orang lain Kalau aku gak ada di samping kamu lagi Aku pengen kamu tetap bertahan Jangan biarin kesedihan nutupi hati kamu, Bunga Kamu perempuan kuat yang pernah aku kenal Kamu punya keluarga yang sayang sama kamu Jadi kamu harus membuka hati Supaya mereka bisa bantu masalah kamu Kalau kamu gak sanggup juga Kamu harus cari seseorang Yang mampu membuat hati kamu kembali nyaman, Bunga Percayalah Dengan cinta Hidup ini akan terasa lebih indah Dan kamu bisa terus bahagia Apa sih yang ditulis Reno di surat itu ya? Kenapa kamu gak jadi nangis lagi? Kenapa seolah-olah kamu tahu semua masalah aku gak? Kenapa? Aku coba bertahan Karena aku gak pengen terjadi apa-apa dengan cinta Aku gak mungkin ceritain semua masalahku sama orang lain Sudah Bersambung Tidak 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 Ada yang harus aku omongin sama kamu. Ingat, Bunga, kalau kamu gak datang, maka hari ini cinta akan mati. Wilda, aku cobain tahu gimana keadaan aku. Udah deh, kamu gak usah banyak tanya. Pokoknya sekarang kamu harus turutin apa yang aku suruh tadi. Iya, aku bakal ikutin semua apa yang kamu mau. Tapi aku mohon sama kamu, kamu juga harus denger semua omongan aku. Uh, anak pintar. Bagus. Aku tunggu Bunga. Dokter Arga itu udah meninggal. Jadi dia gak mungkin ngasih surat itu sama kamu. Kalau kamu gak percaya, kamu juga bisa tanya Mona. Terima kasih. Terima kasih. Dan besok kamu berhenti dari pekerjaan itu. Kamu urus semuanya besok. Dan rasa kamu tahu. Aku bisa nyari uang sendiri, Len. Untuk hidupin kamu. Untuk hidupin keluarga. Walaupun emang gak sebesar pendapatan kamu di luar sana. Tapi aku bisa. Aduh, Pak Utama belum datang lagi. Tapi. Ntar aku harus ngomong sama dia apa, coba. Dia pasti kecewa banget sama aku. Karena aku udah boongin dia. Jadi, Bang Jeffrey bilang itu semua di depannya bosnya Lena? Iya, John. Gue udah gak tahan lagi, John. Gue ngerasa. Kalo perasaan gue tuh diinjek-injek, John. Lu bayangin aja, John. Gimana rasanya kalo lu punya istri. Tapi istri lu tiap malem. Tiap hari. Pulang sama orang lain. Sama bosnya yang udah punya segalanya. Dibanding gue yang cuma tukang ojek gak punya apa-apa, John. Yaudah, sabar aja ya, Bang. Mungkin emang gue terlalu egois, John. Memang. Tapi yang pasti. Gue gak peduli kalo emang Lena harus dikeluarin sama bosnya dari perusahaan itu. Udah lah, Bang. Bang Jeffrey gak usah mikirin sampe sejauh itu. Mendingan Bang Jeffrey istirat aja ya. Gak baik ya masih terus. Ternyata kamu datangnya cepat juga ya, Bunga. Wilda. Aku pengen tau gimana keadaan cinta. Gimana keadaan anak kandung aku sendiri. Tolong, Wilda. Sekarang kamu kasih tau ke aku gimana keadaannya dia. Aku cuma pengen tau itu, Wilda. Tsk. Kamu tenang aja, Bunga. Selama kamu nurutin apa yang aku omongin sama kamu, aku pasti akan selalu jagain cinta. Anyway, aku datang kesini bukan karena mau ngomongin cinta. Tapi untuk masalah lain. Masalah lain? Maksud kamu? Surat kaleng. Kamu pasti abis terima surat kaleng lagi, kan? Udah deh, Bunga. Kamu itu jangan pernah bohong sama aku. Karena aku tau apa yang terjadi sama kamu. Semuanya. Itu bukan surat kaleng, Wilda. Itu surat dari suami aku, dari Arga. Dan setiap surat itu datang, selalu ada tanda tangannya dia. Bunga, Bunga. Kamu itu jangan terlalu naif jadi orang, Bunga. Kamu pikir, orang yang meninggal bisa kirim surat sama kamu. Dan kamu pikir, kalau dokter Arga meninggal, masa iya sih? Disana ada kotak pos yang ngirim surat-surat yang kamu terima sekarang ini? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan, Wilda. Aku tau. Aku yakin banget kalau surat itu dokter Arga nulisnya sebelum dia meninggal. Tolong, Bunga. Buka pikiran kamu. Dokter Arga itu udah meninggal. Dan dia nggak pernah tahu hal itu bakalan terjadi sama dia. Jadi nggak mungkin, kan? Kalau orang yang udah meninggal ngasih surat sama kamu. Kamu itu udah dibohongin. Mungkin aja kan itu kerjaan orang lain. Dan mungkin aja orang yang tahu semua masalah kamu atau orang yang deket sama kamu ngerjain kamu soal ini. Bisa aja itu Reno. Nggak. Nggak mungkin. Ini semua nggak mungkin. Tolonglah, Bunga. Kamu harus pakai logika. Dokter Arga itu udah meninggal. Jadi dia nggak mungkin ngasih surat itu sama kamu. Kalau kamu nggak percaya, kamu juga bisa tanya Mona. Karena aku yakin Mona juga pasti tahu tentang rahasia surat itu. Nggak mungkin. Aku yakin pasti surat ini dokter Arga. Udah deh, Bunga. Mendingan sekarang juga kamu pulang. Kamu buktiin semua omongan aku. Saya bener-bener minta maaf, Pak, atas kejadian kemarin. Terus selama ini saya nggak jujur kalau sebenernya saya sudah menikah. Saya mengerti, Len. Saya mengerti kalau kamu ngelakuin hari seperti ini. Karena kamu betul-betul kerjaan, kan? Tapi terus terang, saya sangat kecewa sama kamu. Kenapa kamu nggak terbuka sama saya? Padahal kita bekerja, hal yang paling utama itu adalah keterbukaan. Sekali lagi saya bener-bener minta maaf sama Bapak. Saya udah ngecewain Bapak. Dan saya siap menanggung semua resikonya, Pak. Udahlah. Saya udah maafin kamu. Dan sekarang kamu nggak perlu lagi canggung sama saya. Saya juga nggak kepengen kehilangan karyawan yang ulet seperti kamu. Posisi kita sekarang saling membutuhkan. Mulai sekarang, kita lupain masalah ini. Dan saya minta kamu bekerja lebih baik. Kenapa malah jadinya kayak gini? Kenapa Pak Otan aku nggak mencet aku? Apa yang harus aku ngomongin ke Jeffrey? Ya Allah, tolong bantu aku. Bunga! 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 Ya Allah, tenang dulu ya. Kita pulang, kita omongin di rumah ya. Bunga paling nggak suka dibohongin. Gue nggak nyangka kenapa semua orang ngebohongin Bunga dengan cara kayak gini. Hanti Bunga udah sakit. Hanti Bunga udah hancur. Ya Allah, lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ayo nggak, kita pulang ya. Kita omongin di rumah aja. Ya? Apa selama ini kamu udah tahu? Kalau surat yang nggak keterima, itu bukannya dokter Anda. Ya! Ya! Loh, kakak kenapa? Kok nangis lagi sih? Tolong kamu jawab jujur, Mon. Apa selama ini kamu udah tahu? Kalau surat yang kakak terima, itu bukannya dokter Anda. Yon! Kenapa sih, Mon? Kenapa kamu masih ngebohongin kakak? Maafin aku ya, kak ya? Maaf. Kakak nggak nyangka. Kamu tegel ngelakuin ini sama kakak. Kenapa sih, Mon? Kenapa kamu ngebohongin kakak dengan cara kayak gini? Sakit banget, Mon. Sakit banget hati kakak. Kakak ngerasih akan dibohongin sendiri sama kamu. Kakak minta maaf, kak. Tapi maksud aku memang aku mau nolongin kakak. Ma, Monah itu nggak bohong sama lo. Kita berdua itu emang belum lama tahu soal surat kaleng ini. Dari awal kita emang udah curiga. Tapi di saat kita tahu siapa yang ngirim surat kaleng itu. Kita jadi nggak bisa ngomong sama lo. Siapa orangnya, Bang? Bu nggak tahu. Pasti Reno. Reno kan, Bang? Iya, Nga. Yang nulis Reno. Tapi yang ditujuin surat kaleng itu adalah Mami Vita, Ma. Mama Vita. Buahnya, Ang. Kenapa semua orang yang jahat sama Buka? Kenapa mereka semua tegak ngelakuin ini sama Buka? Lu nggak pengen ketemu sama Mami Vita, Bang? Bu nggak pengen nanya sama dia. Kenapa dia tegak banget bisa ngelakuin ini sama Buka? Kenapa semua orang harus ngebohongin Buka? Rude. Ada yang sedang kamu pikirkan? Oh. Maafkan saya, Bu. Kamu bisa cerita sama saya supaya perasaan kamu lega. Saya nggak mau loh kalau nanti di meeting kamu nggak lancar. Kalau kamu terus begini. Sekali lagi maafkan saya, Bu Raisya. Bukan maksud saya mengecewakan Bu Raisya. Tapi... Kelakuan Dahlia belakangan ini membuat saya pusing, Bu. Kenapa kamu harus pusing? Memang Dahlia bikin kesalahan apa? Bukan. Bukan kesalahan. Tapi... Dahlia terlalu fokus dengan masalahnya Buka. Dan saya lihat... Dahlia juga ikut-ikutan emisional, Bu. Saya khawatir kalau penyakitnya kamu lagi. Saya tidak akan kuat melihatnya, Bu. Kamu seharusnya tidak khawatir soal itu. Seorang ibu lebih tahu apa yang harus dilakukan terhadap anaknya. Seharusnya malah kamu bangga terhadap istri kamu. Dia begitu mulia hatinya. Dan kamu juga harus ingat, Ruth. Antara Dahlia dan Bunga, mereka punya nasib yang sama. Dan kalau tidak salah, mereka juga sudah berbagi ginjal satu sama lain. Jadi keterikatan emosi akan semakin lebih kuat. Jadi saya kira hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Kamu jangan begini terus. Terima kasih ya, Bu. Kenapa, Ma? Kenapa Mama tegang ngelakuin ini sama Bunga? Mama tahu, emang Reno yang nulis surat ini semua. Tapi kenapa Mama bisa nyetujuinnya? Ma, ini semua malah bikin Bunga jadi makin sakit, Ma. Maafin Mama, sayang. Tadinya Mama pikir ini adalah cara yang paling tepat supaya kamu bangkit dari kesedihan kamu lagi, Na. Mama tahu, kamu sangat mencintai Arga. kamu sangat kehilangan dia. Sampai-sampai kamu pengen dibikin suasana rumah ini masih sama seperti waktu Arga hidup. Saat Mama lihat, kamu setiap hari menyiapkan jahs dokternya Arga, tas prakteknya, sepatu, handuk, bahkan sampai piyama. Mama. Hati Mama ini hancur, Bunga. Yang ada di pikiran Mama hanya supaya bisa nyadarin kamu bahwa hidup ini masih terus berjalan, sayang. Gak gampang, Ma. Gak gampang, Ma. Gak gampang untuk melupain Arga. Buah, sanggup. Berat, Ma. Mama tahu, ini sulit, sayang. semakin kita berusaha keras untuk melupakan seseorang, semakin sering kita mengingatnya. Kamu harus sadar, Bunga. Ketulusan dalam mencintai adalah kehilangan. Bunga cinta sama Arga tulus, Ma. Tapi ini semua terlalu menyakitkan untuk Bunga. Kalau begitu, biarkan luka itu tetap terbuka. Biar orang tahu, kalau kamu sakit, sayang. Kamu boleh menangis, sayang. Tapi kalau sudah saatnya, kamu harus bangkit lagi. Kamu harus bisa tersenyum lagi, nak. Ini gak gampang, Ma. Bunga, kamu harus mempunyai seseorang di mana kamu bisa berbagi hati. Mama rasa, Reno adalah orang yang tepat buat kamu, Bunga. Mama udah menganggap Reno sebagai anak mama sendiri. Jadi, Mama pengen Reno menggantiin posisinya Arga. Bukan. Bukan begitu, sayang. Gak ada seorang pun yang bisa menggantikan Arga. Gak, Reno. Gak siapapun juga. Arga adalah Arga. Dan sekarang Reno adalah Reno. Semuanya ada kekurangan dan kelebihannya, Bunga. Kamu harus tahu, nak. Reno juga udah berusaha untuk membuat kamu bisa bahagia kembali. Maaf, Ma. Kalau ternyata emang tujuan Mama untuk bikin Bunga sama Reno balik lagi. Bunga gak bisa. Karena Bunga udah yakin, Ma. Bunga gak akan pernah balikin lagi sama Reno. Bunga! Bunga tunggu gak? Mi. Maaf, Mi. Jeffrey kerjaan Bunga dulu. Aku gak sanggup. Bang masih tahu aku, Bang. Apa sebenarnya yang terjadi? yang terjadi. Bijinya... Ceritain sama aku kak, Mami Vita tadi bilang apa sama kakak? Kau gak sanggup, Mbak. Kau gak sanggup. Mbak gak sih tau aku, Bang. Apa sebenernya yang terjadi? Pikiran gua bener-bener gak tenang. Gua harus telepon Mona. Gua harus tau gimana reaksi bunga setelah baca surat itu. Halo? Mona? Ada masalah apa, Mon? Lu tuh bener-bener bikin masalah mulu ya, Ren. Lu udah gila ya, Ren. Lu bilang sama aku kalau surat terakhir yang lu kasih ke Kabunga itu bisa bikin hidup Kabunga lebih baik. Bosong tau gak? Apa bunga isteris lagi, Mon? Bukan cuma isteris, Ren. Tapi dia udah hampir gila. Karena udah ketauan selama ini yang buat surat atas nama dokter harga itu Allah. Mon, dari mana bunga tau itu semua, Mon? Gua gak peduli Kabunga itu tau dari mana ya. Tapi yang pasti, Mami Vita udah jelasin semuanya. Dan Mami Vita bukan cuma ngejelasin kalau selama ini dia ngasih jalan buat lo supaya lo bisa nghibur Kabunga atas surat-surat yang selalu lo kasih atas nama dokter harga. Tapi dia juga ngebuka jalan supaya lo bisa balikan lagi sama Kabunga. Maafin aku, Mon. Maksud aku... Makanya, Ren. Lain kali itu kalau ngelakuin apa-apa tuh satu-satu. Yang satu udah selesai, baru yang satunya lagi. Jangan rembongan kayak gini. Sekarang lo liat, Gengkap, gue jadi patah hati. Karena dia gak suka semua orang ngerujukin dia untuk balikan lagi sama lo. Oke. Sekarang biar aku yang... Lo gak perlu ngomong apa-apa lagi. Karena gue udah gak mau terima telepon lo. Bunga pasti udah muak sama Reno. Karena Reno udah ngebohongin dia tentang semua surat-surat itu. Aku yakin, kalau situasinya makin panas, Reno akan bakalan balik lagi sama aku. Kalo begitu, kamu harus mempunyai seseorang di mana kamu bisa berbagi hati. Mama rasa, Reno adalah orang yang tepat buat kamu. Ya Allah. Kenapa semua orang lain bisa ngerti perasaan aku? Orang-orang bisa kasih masukan untuk aku. Tapi mereka gak tau. Masa-masa kini yang perasaan aku sekarang. Maaf, Maaf. Maaf. Aku cuma minta waktu sebentar aja. Tolong izinin aku untuk nemuinmu. Buat apa? Reno denger. Kalo dikumpulin permintaan maaf lo tuh udah sebabrik, lo tau gak? Gak ada gunanya lagi. Buah. Aku udah pernah bilang sama kamu. Kamu jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Dan kamu jangan pernah ngerusak semua kenangan dokter Harga. Buah. Aku sama sekali gak bermaksud untuk nyakitin kamu. Kamu hebat, Ren. Kamu udah berani untuk ngebohongin aku. Kamu bisa nulis surat. Dan pura-pura surat itu dari dokter Harga. Aku janji. Aku gak akan pernah bisa ngelupain semua apa yang udah kamu lakuin sama aku. Kamu keterlaluan. Tunggu, Buah. Aku sadar kalau aku tuh salah. Makanya aku minta maaf sama kamu. Tolong Maafin aku, Buah. Mulai sekarang. Aku gak pengen lagi liatmu. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Seumur hidup aku, aku sama sekali gak pengen liat muka kamu. Nafika. Kalau kamu tahu. Apa yang kamu lakuin ini bisa bikin aku sakit? Kenapa kamu tak ingin sama aku kamu bikin surat kayak gitu? Bunga udah sadar kak kalo Karna ngelakuin ini semua buat kebaikannya Bunga. Jadi sekarang Karna tinggal nyari waktu aja buat ketemu sama Bunga. Oke. Kalo gitu mulai sekarang aku juga udah gak mau ambil pusing lagi tentang sikap kamu ke aku. Dan aku gak peduli. Kamu suka apa gak aku masih kerja sama Pak Utama? Sebenernya kenapa kamu sampai ngomusir Wilder? Aku baru nyadar aja kak. Ternyata kita semua udah dimanipulasin sama Wilder selama ini. Pemilik rumah ini yang dulu datang bersama pengacaranya Wilder, Renault. Dan besok kita disuruh pergi dari sini. Adalah hidupku, kau sentuh cintaku Dengan nombong, dengar sejuta warna. Semoga secara baik bertemu, menjalani kisah cinta ini. Naluri berkata, engkau lah milikku. Terima kasih telah menonton!